Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional Indonesia. Jadi penasaran nih, siapa sih sosok pahlawan di kalangan anak muda? Kuih, kita coba tanya pendapat mereka aja yuk. Oh, itu bagus. Saya pikir hero adalah orang yang berani, orang yang berani, orang yang berani, berani untuk melakukan hal-hal yang lain yang tidak ingin melakukan. Itu adalah seseorang yang bertanggung jawab atas tugas dia. Orang yang berdampak positif dan memberikan perubahan besar buat hidup gue yaitu hero. Menyelamatkan gue dari pilihan yang salah. Yang membantu saya untuk tetap hidup dengan bermakna, pokoknya yang memaknai hidup saya gitu deh. Siapa sih sosok hero buat kamu? Kenapa? Ya, ini adalah pertanyaan yang paling berat di hidup gue. Karena gue dari dulu, gue gak pernah punya idola atau sosok hero yang gue adore sampe dan gue pengen jadi seperti dia. Gue gak mau klisye, tapi dia adalah bokap gue. Adalah seseorang yang menginspire gue untuk bisa menerima tantangan dalam hidup. Ada satu lagi, yaitu orang yang meyakinkan saya berkarir di musik. Karena dulu saya sempat mau meninggalkan musik karena melihat tidak ada harapan. Tuhan memberikan passion buat lo. Pilihan lo cuma mau pakai passion itu atau lo mau buang. Akhirnya saya memilih, yaudah saya fokus ke musik apapun yang terjadi. Dan akhirnya sampai sekarang. Ayah anda lah, karena papa saya yang membesarkan saya dan mengajari saya untuk menjadi lucu. Tuhan Yang Maha Esa, siap. Karena udah segala walaupun orang tua, intinya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Siapa sosok palawan di pecahan uang 20 ribu rupiah? Beb, sayang. Mana manajer gue? Pecahan 20 ribu? Pintar banget sih awalnya. Gue boleh nyontek gak? Aku tau, aku tau, aku tau. Pahlawan kita itu pakai kacamata kalau gak salah. Astaga, gak ada 20 ribu. Apa? Men, jangan terlihatan bego, men. Gue lupa namanya. WR Sepratman. Salah gue kayaknya, Dara. Pangeran Diponegoro. Salah. Siap. Mana gue kan penyanyi? Oh, itu. Tadi mau jawab, udah jawab duluan. Kenapa sih orang tua itu adalah pahlawan? Bisa dijelaskan gak? Dia lebih dari itu. Menurut gue, like. Gak bisa disebut pahlawan. Dia adalah universe, maybe. Dia tuh, everything gitu loh. Dan itu diluar dari kata pahlawan buat gue aja. Saya akan melakukan apa-apa untuk ibu yang baik. Dan aku cinta. Aku pikir, ibu bantuan memiliki banyak influence pada anak-anak. Dan itu sangat penting. Dan ada potensi untuk menjadi heros yang terakhir. Buat lo semua nih, sekolah dibayar nama siapa? Kalau lo gak dibayarin lagi, lo mau kemana? Lo bisa apa? Udah gitu doang. Lo mau kasih oke gitu doang. Gak tau, gue baru aja pop up tarusan. Mereka yang selalu ada di setiap saya butuh. Fashar aku tuh selalu ada di setiap aku butuh. Enggak, orang tua kamu yang selalu ada. Kamunya aja yang gak tau. Makanya orang tua kamu nyariin. Itu boy. Sangat-sangat positif ya. Sekarang bisa perform di YouTube FanFest ini semua karena dukungan dari orang tua, dari fans, dan juga rejeki dari Tuhan. Jadi kita harus selalu bersyukur atas semua kebaikan karena semua kebaikan datang dari Tuhan. Kalau kamu jadi pahlawan nih, kamu mau bawa perubahan seperti apa? It's full of peace, gitu. There is no hate, there is no war. Yang which is itu gak mungkin. Tapi ya gue ambil kecilnya aja, yaitu I just want to spread the happiness. Itu aja, itu kalau gue. Bisa menjadi dampak bagi banyak orang dari hobi yang gue seluruhkan, gitu. Gue pengen jadi presiden. Gue pengen punya kekuasaan untuk mengubah Indonesia. Ya teman-teman, tersenyum setiap hari. Jangan lupa tersenyum, jangan berdoa. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Jangan ngomong kasar, dah. Bisa menginspirasi orang bahwa kita harus jaga alam karena kita nafas itu dari oksigen, dari alam. Kasih tips-tips dong buat bisa jadi pahlawan. Jadi pahlawan buat diri sendiri dulu. Selamatin diri kamu sendiri dari apapun yang bikin kamu sedih, teripuru. Kamu harus jadi orang yang happy dulu. Biar bisa jadi bikin happy orang lain. Cukup berdampak buat orang sekitar lo. Buat teman-teman lo, buat teman kerja lo. Jadi hero buat mereka. Itu aja. Tips jadi pahlawan. Yaitu banyaklah beribadah. Dekatkan diri dengan Tuhan. Karena Tuhan kita yang akan membuat kamu jadi pahlawan. Sampai jumpa. Terima kasih.